...833 perwira remaja TNI dan Polri tahun 2023. Pelantikan digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta hari ini. Para perwira TNI Polri merupakan lulusan dari Akademi Militer sebanyak 357 orang, Akademi Angkatan Laut 94 orang, Akademi Angkatan Udara 114 orang, dan Akademi Kepolisian 286 orang. Presiden Jokowi kemudian membacakan sumpah dan diikuti oleh perwira remaja yang dilantik. Dalam pelantikan itu Presiden Jokowi memberikan Adi Makayasa 2023 kepada lulusan terbaik untuk masing-masing matra. Salah satu penerima Adi Makayasa itu adalah anak dari mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Idam Aziz, yakni Inspektur Polisi II Irfan Uran Aziz. Dalam pelantikan, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo meminta kepada perwira muda TNI dan Polri untuk terus meningkatkan sinergitas dan kerjasama dalam memecahkan berbagai persoalan bangsa. Presiden juga meminta kepada para perwira muda untuk tegak lurus kepada konstitusi dan aturan dalam menjalankan tugas kenegaraannya.